Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjut halaman 75 Poin yang ke 198 Iza sahra siwa Khatiran mademuman Apabila Apa saja Selain Allah Telah menjadi pikiran-pikiran yang tercelah Menjadi sesuatu yang tidak elok Baik harta, tahta, wanita, mobil, sawah, rumah, jabatan Semuanya itu adalah Nonsense semuanya Hanya main-main dan sendaguro Dan saya punya bukti yang pasti dan tak terbantahkan Bahwa apapun yang kau miliki Dalam hal keduniaan Apapun yang kau miliki Suatu ketika Harus kau tinggalkan Harus kau lepaskan semuanya Dan engkau harus kembali kepada Tuhanmu Dengan tidak boleh membawa apapun Betul gak? Betul gak? Termasuk nanti kain kafan Yang akan membungkus jasadmu Juga tidak boleh pakai kantong Ada Pak Lebek gak? Nah Semuanya Pak Lebek Boleh gak kain kafan dikasih kantong? Artinya tidak boleh dibawa Itu adalah satu bukti bagi saya Bahwa semua ini Apa yang kau cari Apa yang kau muliakan Yang kau hargai Yang kau dambakan Kekayaan harta ini semuanya Adalah main-main Apa saja yang akhirnya kau buang Main-main gak? Ya udah Nah Apabila Engkau sudah yakin Bahwa hidup dunia ini Main-main Lanjutkan Apabila ya Sudah engkau yakini Bahwa dunia ini tercelak Main-main Saka tatil jannatu Wanda Termasuk Sorga Dan neraka Juga akan jatuh nilainya Dalam pikiranmu Nothing Gak ada artinya Sorga neraka juga Selagi Apa saja Selain Allah Nothing Apa saja Selain Allah Sia-sia Termasuk Sorga dan Neraka Karena bagaimanapun Sorga dan neraka Adalah Makhluknya Allah Sengaja dibikin Sorga Untuk membujuk kamu Rajin berbuat baik Dengan sengaja Dengan sengaja Dibikin neraka Untuk Nakut-nakutin kamu Supaya jangan Jahat Andai kan Allah Tidak bikin Sorga dan neraka Apakah Tersegah Kejahatanmu Apakah Engkau terdorong Berbuat baik Andai kan Tuhan Tidak menjanjikan Sorga dan Tidak mengacam Dengan neraka Disitu Letak Titik lemah Kita disitu Jadi Saya tidak Menyalahkan Ketika ada Orang Rajin beribadah Rajin Sorakoh Banyak berbuat Baik Berjuang Bela masyarakat Mencerdaskan Anak bangsa Mesejahterakan Menjaga stabilitas Menegakkan Supermasi hukum Dan sebagainya Dan sebagainya Dengan harapan Bisa masuk Sorga Tidak saya Persalahkan Tetapi Ternyata Sekalipun Tidak salah Tujuanmu Adalah Sorga Bukan Tuhanmu Betul enggak? Betul enggak? Kalau ada Perempuan Mencintai saya Karena Dilihat saya Uangnya ratusan Miliar Bayangkan Ponduknya saja Empat puluh hektar Ini Bapak ini Berapa miliar Mubuhnya bagus-bagus Terus Perempuan itu Mencintai saya Minta dikawin Karena dia Ingin mendapatkan Fasilitas Fasilitas Kehidupan Supaya Supaya Nanti bisa Punya mobil Bisa Punya Sawah Bisa Punya Toko Bisa Dapat rumah Cintanya Sejati enggak? Engkau Mencintaiku Karena aku Kaya Betul enggak? Andai Miskin Engkau Mencinta aku Karena aku Cerdas Kalau aku Goblok Kamu Mencinta Aku Ganteng Kalau Aku Enggak Ganteng Artinya Kita Belum Mencapai Tingkat Hubudzat Yang kita Cintai Yang kita Harapkan Adalah Allah Subhanahu Terlepas Neraka Surga Enggak ada urusan Saya tidak bertujuan Masuk Surga Saya Pengen Ketemu Dengan Allah Andai Ketemunya Di neraka Oke Enggak ada Masalah Yang penting Ketemu Daripada Disurga Enggak ketemu Ngapain Emangnya Enak Enggak ditemuin Orang Andai Enggak Datang Sini Assalamualaikum Tafkar Boleh ada Ada Suruh Tunggu Sampai Malam Tidak Saya Tinggal Pergi Saya Sapa Juga Enggak Kamu Nangis Enggak Kamu Masuk Rumah Saya Enggak Tapi Saya Ketemui Penderitaan Bukan Paham Tapi Sekalipun Dibawa jembatan Engkau Kupeluk Enggak ada Masalah Kenapa Aku datang Sini Aku ingin Mendapatkan Pelukan Pelukan Hangatmu Itu aja Bukan Aku Ingin Menikmati Fasilitas Rumah Ngapain Itulah Maknanya Bahwa Nanti Pada Akhirnya Dan ini Banyak Diucapkan Oleh Banyak Ahli Sufi Apakah Rabi Al-Adawiyah Pak Masri Asalan Basri Dan Para 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 Awliya Para Wali-wali Besar Itu semua Juga Sudah Mereka Sudah Tidak Lagi Pernah Terpikir Tentang Sorga Dan Raka Yang Dirindukan Itu bukan Sorga Sekarang Begini Kalau Kita Baca Al-Qur'anya Yang Paling Menggebu-gebu Ingin Masuk Sorga Itu Anak-anak Pubertas Anak-anak Pubert Kalau Kita Yang Sudah Impotent Sudah Menupus Ya Cengar-cengar Orang Puguh Tapi Kalau Anak Pubertas Itu Di Tengah Solat Dia Berimajinasi Hu Huru Ma'in Widadari Yang Matanya Blorok Blorok Maksurotun Fil Kiyam Yang Dikeram Di Dalam Tenda Tenda Yang Belum Diperawani Oleh Jin Atau Manusia Masih Perawan Tinting Yang Buah Dadanya Masih Bulet Bulet Di Dalam Solat Dia Menghayal Seks Dengan Bidadari Sah Saja Boleh Aja Yang Al-Quran Iya Enggak Yatufu Alim Wildan Mukhaladun Gilir Gilir Oleh Apa Wildan Anak-anak Laki-laki Kecil Wildan Aya Muttakina Alal Ara'iki Sering Bersandar Di sofa Sofa Itu kan Diaturin Begitu Untuk Siapa Itu Bukan Untuk Bapak-bapak Yang sudah Di atas Umur 60 Ya Untuk Anak-anak Muda Yang Belum Kawin Khususnya Kita Boleh Enggak Lagi Solat Terus Otak Kita Menghayal Sesuatu Yang Porno Boleh Enggak Kita Punya Kekasih Sudah Lama Merindukan Keketemu Di Tengah-tengah Solat Kita Inget Kekasih Inget Waktu Kita Ciuman Dulu Inget Kita Mermas Remas Buah Dadanya Boleh Nggak Dalam Solat Begitu Kalau Kalau Kita Bidadari Boleh Enggak Ini Bersoalan Bersoalan Ya Saya Kadang-kadang Rasionalitas Ini Kadang-kadang Masih sering Berkejolak Juga Iya Tapi Ada Masalah Yang Saya Carikan Untuk Keyakinan Untuk Kebenaran Bukan untuk Mencari Keraguan Tapi untuk Mencari Kebenaran Kebenaran Dan pada Akhirnya Bahwa Ternyata Jatuh Nilai Sorga Dan Neraka Di hatimu Ketika Engkau Sudah Yakin Bahwa Apapun Selain Allah Adalah Tidak Ada Apa Apanya Itu Persoalan Udah Paham Ok